Semakin hari semakin membaik dan aku semakin gendut Kenapa jadi gini ngomongnya? Nasi kuning ini adalah Hai everyone, apa kabar kalian? Nama aku Ellen, selamat datang lagi di channel Youtube-nya Ellen Di video kali ini aku masih mau lanjutin lagi Buat kalian yang banyak bertanya bagaimana tentang perkembangan TBC aku Oke, syukur pada Tuhan perkembangan TBC aku sampai saat ini Semakin hari semakin membaik dan aku semakin gendut Apakah gendut ini termasuk dari salah satu efek obat? Menurut dokter demikian Jadi buat kalian jangan heran kenapa aku semakin melebar begitu ya Oke, di video kali ini aku mau cerita ke kalian Bagaimana tahap pengobatan aku Dan aku juga akan cerita ke kalian Apa aja sih tahapan pengobatan TBC Jadi buat kalian yang baru memulai untuk mengobati TBC kalian Kalian jangan skip video ini Kenapa jadi gini ngomongnya Kalian jangan skip video ini karena aku bakal cerita ke kalian Tapi sebelumnya, sebelum aku lanjut ke videonya Boleh dong aku minta like-nya dulu Kalian subscribe juga yang belum subscribe Tolong di subscribe Dan jangan lupa juga kalian komen di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Kita lanjut videonya Temen-temenku yang baik hatinya Terima kasih ya buat kalian yang banyak bertanya Bagaimana nih perkembangan tentang TBC-nya Ellen Oke TBC aku, aku sekarang sudah masuk di tahap pengobatan lanjutan Tahap pengobatan lanjutan itu adalah setelah tahap pengobatan intensif Nah kalian harus tahu dulu ini tahapan-tahapan pengobatan TBC Kalau kalian sudah diponi sama dokter menderita TBC Kalian itu pastinya akan melakukan tahapan-tahapan selanjutnya Yang pertama itu pasti kalian memasuki tahap pengobatan intensif Tahap pengobatan intensif itu adalah tahap minum obat antibiotik Empat jenis antibiotik yang dijadikan dalam satu obat Yang gedenya itu juga agak lumayan gitu ya Gedenya segini-gini tuh yang warnanya merah Yang melakukan pengobatan intensif itu harus dan wajib minum obat TBC Selama dua bulan setiap hari dengan jam yang sama Jadi jamnya harus sama Terus juga cara minumnya juga harus sama Dan itu tidak boleh terputus Jadi dalam setiap hari itu Mau hari libur pun, mau tanggal merah pun tetap harus diminum Nah itu adalah tahap intensif Nah pengobatan tahap intensif ini ditujukan untuk proses menekannya bakteri MTB Di dalam tubuh manusia itu Sehingga pasien itu sudah tidak menularkan lagi bakteri MTB itu TBC itu memang menular Tapi ketika kalian meminum obat TBC itu selama dua minggu Itu kalian sudah bukan lagi pasien TBC yang menular Tapi di dua minggu awal Kalian harus tetap pakai masker Dan batuknya harus juga menjaga etika batuk Tahap yang kedua adalah tahap pengobatan lanjutan Apa itu tahap pengobatan lanjutan? Jadi setelah dua bulan pertama kita itu mengkonsumsi obat setiap hari Obat yang diberikan kepada pasien TBC itu lebih ringan dosisnya Kalau di awal itu biasanya ada empat Tapi tergantung ya Sekali lagi tergantung kalian diresepkan oleh dokter itu apa Biasanya obat yang dikasihkan yang diberikan untuk tahap lanjutan itu hanya dua aja Hanya dua antibiotik Nah ini adalah obat yang aku minum sudah sekitar tiga bulan Ini kalau di kalangan penerita TBC ini namanya si kuning Nah si kuning ini adalah perpaduan antara rimpapisin dan isoniazid Jadi ini dia lebih kecil ya nih teman-teman Dan aku minumnya tuh udah gak tiap hari lagi Minumnya tuh satu minggu tuh tiga kali Tergantung dari dokter kalian menyarankan hari apa aja ya Kalau aku itu hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam satu minggu Aku minumnya jam 6 pagi dalam keadaan perut kosong Jadi kalau dipikir sih memang prosesnya tuh akan jauh lebih lama sih Karena kan kalau dua bulan, dua bulan awal kan tiap hari Kalau ini sih karena seminggu tiga kali jadi prosesnya agak lama Nih aku kasih liat ke kalian Aku buka ya Jadi obatnya tuh gini Ini kalau aku gini sih biasanya sih aku masukin ke tempat-tempat obat gitu Ya supaya lebih praktis aja Jadi obat yang aku minum nih teman-teman adalah seperti ini Dia lebih kecil ya Dia lebih kecil dari obat merah Atau obat yang di dua bulan awal itu Tujuannya adalah teman-teman Supaya bisa memastikan lagi bahwa bakteri MTB itu Sudah bener-bener mati, sudah tidak aktif lagi di dalam tubuh kita Supaya tidak kambuh lagi Kalau efek sampingnya obat ini nih yang aku rasakan sih Karena memang dia jauh lebih ringan daripada obat yang warna merah itu nih Aku tuh di awal-awal minum obat ini Aku merasakan ya mual gitu ya Mual biasa Sebenernya jujur kalau aku minum obat yang ini tuh Sudah tidak terlalu banyak banget efek samping yang aku rasain Ya sampai dengan sekarang itu kadang-kadang ya Ingat nih teman-teman Kadang-kadang kalau aku masih tidak makan yang baik Atau masih mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik gitu Aku akan emah Nah yang paling sering kambuh adalah penyakit mah aku Kit asam lambung Itu paling sering muncul Oh iya setelah aku minum obat ini nih teman-teman Aku mengambil waktu untuk istirahat 15 menit sampai 30 menit Karena aku kayak ngerasa lemes aja gitu ya Ngerasa kayak enaknya tuh tidur gitu sambil menunggu si obat ini gitu Efek selanjutnya yang aku rasain sih Hmm... apa ya Saking nggak terlalu banyaknya itu sih ya Tidak sedramatis dengan obat yang merah itu ya Dan juga tidak semua orang juga merasakan efek sampingnya Oh iya aku kadang-kadang itu suka kayak hilang keseimbangan gitu Nih kalau jalan tuh bisa aku mereng-mereng ke kiri Aku bisa mereng-mereng ke kanan sendiri gitu Kayak ngerasa kehilang seimbangan aja sih Aku juga nggak tahu apakah itu sebagian dari efek sampingnya atau bukan Lalu efek sampingnya selanjutnya tuh juga aku masih merasakan Air pipis aku itu warnanya masih kayak teh Ya seperti itulah yang aku rasakan gitu Aku itu masih susah buang air besar Jadi aku masih menolong badan aku itu dengan makanan-makanan yang tinggi serat Seperti setiap pagi selalu Dari obat yang warna merah itu aku selalu mengkonsumsi Smoothies ya Smoothies itu yang terdiri dari Ya terserah deh kalian apa Kalau aku sih smoothiesnya itu biasanya oat gitu ya Gandum itu Aku campur dengan papaya Dan buah-buahan lainnya Dan setiap pagi aku selalu minum air rasan lemon Dicampur dengan air, air putih biasa Aku perasin lemon Dan aku minum itu setiap pagi Kecuali aku minum obat ini ya Kan aku minumnya hari Rabu Hari Hari Senin, Rabu, Jumat Lalu aku juga minum Yogurt Yang sekarang tuh Yakult Itu aku minum Itu sehari dua Karena itu membantu banget juga Aku bisa lancar buang air besar Kalau aku nggak minum itu Nggak makan serat yang banyak Sayur-sayuran dan buah-buahan itu Aku bisa dua-tiga hari Aku tidak buang air besar teman-teman Bayangkan ya Ini efek samping yang aku rasain ya Beda dengan kalian mungkin Nah seperti itu ya teman-teman Dan aku sampai dengan saat ini Juga masih menjaga kondisi kesehatan tubuh aku Apalagi sekarang di masa pandemik gini Ya teman-teman juga harus tetap berhati-hati Harus tidur yang cukup Harus makan yang sehat Dan juga teman-teman harus tetap berpikir positif Oke Itu aja sih yang aku mau sharing ke kalian Tentang obat ini Dan kalian komen dong di bawah Apa yang kalian rasakan Khususnya buat teman-teman yang Juga mengkonsumsi obat ini Apa sih yang kalian rasakan selama mengkonsumsi obat ini Apa ada efek samping Atau bahkan teman-teman Ada yang tidak sama sekali merasakan efek samping Ini udah kamera aku ini udah berubah-berubah warnanya gitu ya Oke sekian dulu video aku kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Dari awal sampai habis Yang belum subscribe please banget kalian subscribe di channel youtube ini Dan aku minta kalian like kalian share ke sosial media yang kalian punya Dan aku tunggu pertemanan kalian di instagram aku di elandiasirait Kalian DM disitu aku pasti balas ya Terima kasih Salam saya selalu buat kalian yang sedang berjuang dengan obat kuning Atau dengan obat merah Atau dengan suntikan Kalian harus tetap semangat Ya Elandia pamit Terima kasih Bye bye Sampai jumpa